yo Halo sebagainya semua bertemu kembali dengan saya di channel wario Oke jadi seperti yang saya sampaikan di video kemarin ya kalau hari ini kita bakal lanjutin lagi buat main game Ultraman fighting Superman ya oke nah di video kali ini ya kita bakal unlock yaitu karakter Ultraman Jit Roya Megamaster ya salah satu karakter paling mahal di gamenya ini yaitu harganya 12.000 Diamond punya ya jadi ini saya udah punya 12.000 Diamond ya enggak apa-apa guys ya kita habisin aja nanti bisa dikumpulin lagi sih ya biarpun ngumpulinnya agak lama tapi abis ini ya udah beli Ultraman Jit Roya Megamaster saya bakal ngumpulin Diamond lagi buat ini ya unlock skin untuk sini Ultraman Taiga ya yaitu skinnya yang ini guys yang photon Earth ya 4880 Diamond ya hampir 5.000 Diamond sih sama sini Ultraman Oplah bentar lagi ke unlock nih jadi saya bakal perlu skinnya bentar ya kasih kalian lihat skinnya itu eh mana si op ini origin 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 bukan 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 Hai ini Roya Megamaster bentar ya guys ya kasih kalian lihat dulu skinnya Ultraman of baru kita lanjut ya nah ini enggak Taitos Taitos bentar lagi sini bisa kan look beli atroksius ini sih itu bukan 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 hari cancel sudah hidupnya kita ah ini ya eh balik bentar jadi begini cara liatnya guys ya Nah jadi nanti kita bakal beli yang ini ya origin formnya untuk si Ultraman Oplah warna merah ya biar makin kece ya pas kita mainnya Oke jadi sekarang kita langsung aja ya Unlock si Ultraman Jit Roya Megamaster ini 12.000 ya jadi hari ini kita bakal jadi Sultan sehari ya habisin 12.000 Diamond habis itu ini elude semua diamondnya ya Oke sudah di unlock guys ya jadi dia ini untuk ringnya ya ini wongse wongse ini ini berarti kayak pangeran gitulah ya atau kaisar Oke kita langsung upgrade skill-skillnya set Oke balance ya level 17 18 18 17 Oke ini pasangin kapsul dulu ya saya pasang kapsulnya siapa nih Ultraman Ultraseven ya sama Simba dulu ya soalnya yang kapsul lainnya tuh belum ada itu fungsinya ya perlu kita bikin dulu disini coba lihat ada kapsul apa saja yang bisa kita buat di video kali ini ya sebelum kita nyobain karakternya Ultraman Jit ini Roya Megamasternya ah eleking enggak 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 jangan eleking lagi Gomorrah kita udah punya ya coba lihat yang udah kita punya itu apa aja ya gimana halnya liatnya ya tergesa pepok oh sisi Hikari Hikari kita perlu kosmos kosmos kartunya kurang sih bisa Oh coba cek di ini kapsul siapa yang udah pakai kapsul yang kapsulnya enggak di ini kita kasih ke oke bisa bisa kita eh ini ambil yang ini eleking 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 sama es killer ya bukan ya bukan bukan lagi aduh sebentar ya sebentar ya kita harus memperkuat si roya Megamaster dulu ya baru kita ini nih turun ke medan pertempuran kita enggak ya dikasih semua lu juga gimana ya udahlah guys ya setelah main tanpa kapsul aja dulu nanti kalau udah ketemu kapsulnya baru set ganti kapsulnya Oke jadi disini kita bakal main storynya Ultraman Jit guys ya eh 3.3 ini kebetulan 3.3 eh chapter 3.3 saya belum mainin juga jadi disini kita ganti dulu ke Ciproyo Megamaster kita lihat kemampuan dan skill-skillnya ini seperti apa guys ya penasaran juga sih ya kemarin-kemarin saya cuma nyobain di pvp cuma untuk pvp dia itu agak terbatas ya untuk satu macam jurus itu enggak ada gitu wih turunnya aja udah enggak oke banget ya animasinya ini uh sambil bawa pedang ini oke warna kalian alien metron sup kita cobain basic attacknya dulu ya basic attacknya ini dia mukulnya pakai pedangnya sini ini sih setiap skill2 ini udah kayak apa tuh kita main anggar gitu ya tetap itu cepet banget tebasannya bukan tebas juga nusuk kita ya oke skill 1 ini baru tebasan ini ya tebasan pedang raja oke pasukan ini hyper zeton game ini kadang repotnya di sini guys ya skill kita itu mudah banget di cancel sama musuhnya gitu eh kalau kalian mau pakai skill usahain kalian ini ya di jarak tertentu dari musuhnya ya jangan terlalu deket kalau terlalu deket musuhnya sekali nyerang kalian skill2 bakal di cancel ya oke ini untuk yang hisap suwaza kita udah full ya eh ternyata kita nggak perlu pakai hisap suwaza sama sekali ya di level kali ini oke Hai jadi kalau misalnya kalian pengen mainin gamenya ini kalau terus kalian downloadnya dari 4399.com ya guys ya yang di link download itu yang saya kasihnya di deskripsi itu kalian perlu daftar akun dulu udah cara daftar akun itu sudah pernah saya buat itu nanti saya kasih laling videonya itu itu sebenarnya sih waktu bahas yang game Ultraman Rosso sama Blue ya yaitu Ultraman ol punya tapi ya bisa kalian terapin juga di ini atau enggak nanti saya bikinin satu video khusus secara download gamenya ini sekaligus cara bikin akunnya ya biar lebih lengkap gitu waduh ini bom ini bom nuklir berjalan ya sini baga Grand King itu dua eh tiga lagi ya bukan dua lagi Oke kita lanjut aduh monster berduri lagi kita pakai skill2 bersih langsung tebasan pedang raja oh ini monster yang terbang-terbang nih perlu dikir dulu oke existem tetap oh 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 yangnya sini Ya Pandra killer guys wasn't a Aduh ini rusuh baru-baru saya rusuh banget Odoh Nih rasanya mode kita pakai Ulti-nya ya only pertama nih Aduh darahnya masih tombol banget 50 bar lagi puluh empat barnya mulai mengamuk tebasan pedang-pedang johodoh ini harusnya kita masih kuat yang lawan ini ada 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 jadi teman-teman pakai petir Oh weh rusuh banget weh woi kapan-kapan meninggal coy belum pakai itu jurus yang ini bisa suyong yang paling utamanya itu Aduh bintang doa-doa ya nggak papa lagi ya Hai karakternya sih standar gini kita pakenya kalau pakai of Thunder apa hari cancel sini pasti udah menangnya dari tadi Oh ini powernya cukup biasa mesti pakai karakter ini ini mesti Oh bisa-bisa-bisa kita ganti dulu ya jadi harikan slash kita taruh di depan ini soalnya katanya yang karakter di depan itu power kurang bisa Oke ini udah bisa ya udah udah tenang guys ya bisa-bisa bisa-bisa bisa diatur bisa diatur Oke jadi kita ganti kejit lagi guys ya Oke kita lihat nanti yang misi di kartun tuh ada lawan itu monster apa aja ya semoga sih ada lawan si belial ya tapi kayaknya enggak mungkin beda lagi hari ini bukan ini lagi bukan yang satu elemen api ya Hai rasakan ini juga Wow ini si ganti mulai bergabung jatuh loh ya kau dari didedet ini ada tiga bom berjalan Engkau Iya Rodak nih Pilih metron ya Oke Ada si Gurenki ya Tau ya guys ya Waduh Launya pendek Langsung langsung Ditembakin coy coy Gila-gila kejemohan Si pendanium zeton disini Woi lari dulu Ini nih Wah ini memang pas ya Jadi kayak di filmnya kan Si Fukud Fukudeki ya juga ya Itu ngelawan si jitnya Pake ini kan Pake pendanium zeton Yang jadi gede Terus ngelawannya Si jit pake ini kan Royal Mega Master Woi mantap nih guys ya Mantap mantap Suat Kita pake ulti ini guys Kaga kena cuy Gara-gara perisainya ini Waduh Kacau lah Ini perisainya Si zeton Ganggu banget Gimana kita hancurin Perisainya Oh udah hancur ini perisainya Oke Aduh sayang banget ya Tadi kita udah pake jurus terakhirnya Si jit loh Kalau gak kena Aduh dia bom rodak Ini kau Asalan ini Terbang kau Oke Ini agak curang sih Sebenernya ya Pake Oke fiturnya ini Buat ngalahinnya Harusnya tadi kita kalahin aja Gak usah pake fiturnya Wah bintang 2 lagi ya Darah kita Di bawah 80% guys Jadi paling gak Mesti 90% Baru bisa dapet bintang 3 Nah dia Oke jadi kita lanjut Ke model lainnya dulu guys ya Kita bakal cobain mode ini Wow hari ini lawannya Maga Grand King ya guys Kalau yang susahnya Kita coba keluar Keluar dulu Masuk lagi Thunder Killer Oh Thunder Killer ya Oke kita coba ganti sekali lagi Apakah ada yang pas Oh jadi hari ini Lawannya Thunder Killer Sama Si Seperti namanya Maga Maga Grand King ya Ini kita main yang Kupong aja ya Alias normal Kalau main yang hard itu Pasti Gak Gak akan kuat sih ini ya Soalnya Jeetnya Masih level yang biasa Kita ganti jeet aja guys Karena hari ini Spesial Nyobain Jeet Royal Mega Master ya Lawan terakhirnya Si Maga Grand King King disini yang keluar Anak buahnya Gak Si Grand King juga Tebasan Pedang Raja Asya ini Bola berduin Tebasan Pedang Raja Aduh 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 Jangan kena Aduh Agama Pas lagi Ini bosnya keluar Pasih Pasih Enak buahnya Mulai Aduh 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 Dia punya Perisai Berarti Kita jangan Pakai jurus Itu dulu Kita jangan Pukul Berde Oh ini Aduh Jurus Beda lagi Kalau ini Kita gak Boleh Sampai Kalah Aduh Jurus Kalau kalah Gawat Ceritanya Oke Kita lihat Dapat kartu Apa aja Ada yang Ungu Berarti Epic Dapat kartu Ultraman Gaya Bintang 2 Yang lainnya Kayak Ininya Apa itu Namanya Fragmen Nanti Bisa Kita Tuker Kita Coba Lawan Ini Lagi Tuner Killer Sekali Lagi Jid Jangan Pakai jurus Jid 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 Pengen Lihat Juga Apakah Kuat Ini Jid Masa Kita Beli Udah Karakter Mahal Gak Kuat Gitu Ya Jid Terbasan Pedang Raja Guren Kinya Ada Banyak Rame 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 Sekali Lagi Tepasan Pedang Raja Ya Udah Karas Oke Kita Bakal Lawan Thunder Killer Aduh Masuk Masuk Disambar Pake Petir Coy Mak Jurus Kita Jadi Dibatalin Oke Ini Kita Kita Pake Tebas Sanya Abis Ini Kita Pake Jurus Yang Bawa Itu 85% 90 91 100 Aduh Kena Strum Oke Udah 100 Kita Cari Tempat Dulu Untuk Menggunakan Jurus Ini Aduh Menghindar 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 Dulu Gawat Aduh Kita Kena Kurung Ini Oke Kita Langsung Pake Aduh Gak Usah Diserang Aja Guys Kita Biar Ini Nanti Jatuh Sendiri Harusnya Ya Oke Jatuh Sendiri Jadi Kita Bisa Kalahin Dia Pake Jurus Ini Jatuh Final Crescent Kalau Gak Salah Itu Jurusnya Ya Bukan Ya Kalau Salah Mau Dimaafkan Lupa Nama Jurus Jatuh Satu Ini Wah Dapatnya Kartu Biasa Saja Guys Bukan Kartu Yang Bagus Oke Kita Tes Ya Lawan Yang Heart Pun Apakah Kuat Kita Ini Melawan Karakter Level Heart 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 Yami No Q Aduh Masuk Masuk Langsung Ditabrakin Sama Sini Dada 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 Bom Ini Bom Berjalan Jut Wow Sepertinya Si Lomain Kuat Harusnya Si Kuat Bisa Kita Atas Ini Dada Maga Pandor Lagi Di Belakang Nih Kau Kita Sampai Jurus Jurus Kita Aja Oke Cut Untung Hampir Saja Tadi Untung Sepet Menghindar Kita Lagi Pake Unti Biar Cepet Waka Gak Meninggal Mereka Ternyata Masih Bisa Bertahan Dari Serangan Kita Ini Untuk Level Heart Ini Memang Musuh Lebih Tebal Darah Oke Musuh Utamai Sudah Muncul Aduh 123 Bar Darah Banyak Yelah Tebal Banget Bakal Jadi Ini Pertarungan Panjang Ini Oke Kita Pake Jurus Kita Beras Ngurangin Hampir 10 Bar Gitu Aduh Dia Udah Nguarin Perisainya Lagi Oke Kita Coba Hancurin Perisainya Masih Belum Hancur Juga Itu Perisainya Gila Tahan Gali Oke Udah Hancur Perisainya Pake Jurus Oke Ngurangin Hampir 20 Eh 15 Bar Mungkin Ya So Tadi Masih 80 Atau 70 Oke Menghina Rejit Pasti Bisa 35 Oke 32 Bar Lagi Bisa Kita Ngelawan Ini Level Harpunya Kita Pake Jurus Terakhir Oke Sisa 6 Bar Lagi Menang Jadi Nggak Sia Sia Kita Kita Abisin 12 12 Ribu Diamond Untuk Beli Karakternya Ini Dan Kita Selawannya Level Heart Ini Dapet Banyak Kartu Sama Fragment Fragment Ini Wah Fragment Banyak Ini Dapetnya Epic Sama Wah Ini Yang Zero Saya Belum Punya Kartu Yang Ini Ultimate Zero Minta Lima Kita Baka Kumpulin Dulu Guys Ya Coba Cek Kartunya Butuh Berapa Fragment Untuk Di Unlock Ya Kita Keluar Dulu Masuk Kertas Dulu Ya Pada Iklan Saya Tutup Aja Gak Enak Kita Kemarin Kita Udah Nonton Iklan Waktu Record Sekarang Jadi Hari Ini Kita Nonton Dulu Nanti Saya Abis Main Baru Nonton Oke Mana Ultraman Z Tadi Di Atas Oke Butuh 50 Guys Lama Lama Dini Badi Kumpulin Kita Lihat Ini Wow Ultraman Yang Tanda Breaster Udah Sisa 20 Lagi Sisa 20 Lagi Saya Bisa Unlock Karakter Ini Oke Mantep Nanti Kita Kombinasi Sama Ultraman Titus Buat Bikin Videonya Lagi Kombinasi Duo Brotot Kita Ambil Dulu Ini Jadi Ini Misi Harian Kalau Kalian Main Mesti Kalian Selesai Kalau Kalian Menuh Sampai 100 Persen Ini Itu Bisa Dapat Sekitar 100 Diamond Kalau Nggak Salah 100 Diamond Tambahan Oke Jadi Kita Sekarang Coba Lawan Mode Apa Lagi Harus Dicoba Ini Biar Kuat Itu Eh Macet Suruh Beli Gak 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 Usah Beli Oke Hadiahnya Kita Klaim Oh Ini Yang Lawan Ini Si Bos Itu Kayak Ada Berapa Tingkat Jadi Kalian Main Terus Nanti Tingkatannya Makin Naik Jadi Hadiahnya Makin Bagus Gitu Belial Oke Jadi Kita Disini Bakal Coba Lawan Si Gata Nozo Atau Kita Lawan Maga Orochi Kita Coba Lawan Maga Orochi Nah Kalau Kalian Main Di Mode Yang Ini Sekarang Juga Bisa Dapat 90 Diamond Cuma Kalian Harus Lawan 3 Kali Si Maga Orochi Jadi Untuk Lawan Maga Orochi Pastikan Kalian Punya Karakter Yang Sudah Kuat Biar Oke Maga Orochi Sudah Muncul Guys Kita Akan Menghajar Maga Orochi Nya Yot Darahnya Lumayan Tebel Ya Kita Juga Kuat Nih Yot Emok Ceng Wih Bentar Lagi Ngamuk Nih Dia Lu Mulai Secoy Tembak Aduh Ditangkep Pake Ekor Yot Siap 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 Dia Bakal Mengamuk Aduh Kenapa Tabrak Sama Dia Targes Ini Kalau Dia Udah 72 Dia Bakal Ngamuk Nih Kasih Kalian Lihat Pedang Aduh Langsung Ngamuk Dia Ngelarin Petir Nya Ngelarin Petir Itu Mending Kalian Jagajar Guys Kalau Enggak Kesamber Lumayan Damagen Yot Aduh Bukesamber Tembok Aduh Dia Nembak Juga Oke 44 43 40 32 Kita Lari Dulu Darah Kita Sudah Hampir Setengah Habis Hasil Dihindarin Lagi 24 20 Oke 17 Kita Pake Jurus Ini Sini Kau Time Tembok Langsung Meninggal Tuh Langsung Ninggal Guys Simaga Orochi Ada Dia Jurusnya Lu Yang Kuat Sih Oke Dapat 30 Diamond Dapat Gold Juga Sama Item Item Lainnya Yang Nantinya Bisa Kalian Pake Untuk Upgrade Karakter Ya Oke Kita Keluar Dulu Kita Bakal Cobain PVP PPP 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 Oke Kita Bakal Cobain PVP Ini Kalau PVP Jujur Saya Jarang Bukan Main Mode Ini Karena Rada Males Agak Lama Soalnya Ada Belial Ini Atroxius Sama Jugless Oke Kita Bakal Cobain Belial Sama Jugless Juga Tapi Abis Cobain Sini Dulu Si Jit Royal Megamaster Ya Waduh Ini Lapangan Tempur Berangin Lawannya Superman Oke Kita Langsung Oh Kita Pakai Skill 2 Aja Kalian Ya Minggal Gak Loh Dia Pakai Oble Ini Agak Berbahaya Sampai Ulti Ngumpulin Di Tengah Untung Selamat Gantian Oh Sisa Dikit Lagi Ini Jarak Jangkauan Serangannya Yang Skill 2 Ini Cukup Panjang Ini Lumayan Juga Skillnya Oke Kita Cobain Belial Eh Kita Cobain Juggles Juggles Dulu Juggles Juggler Ini Taiga Sama Hurricane Slash Lawannya Sama Lagi Redudent Namanya Ini Biasanya Kalau Kita Yang Di Rank Awal Ini Ketemunya Yang Ini Pemain Pemain Yang Karakter Masih Biasa Punya Masuk Masuk Kita Langsung Diserang Ini Kau Kayaknya Kok Gak Teru Kuat Ini Juggles Lawan Orb Pertarungan Dua Orang Sahabat Ini Aduh Ini Gawat Ini Gawat Juggles Ini Beda Beda Rang Kayaknya Rang Yang Si Orb Lebih Tinggi Jadi Kita Ngasih Damagen Nggak Tinggi Kelihatan Dari Ini Oke Kita Pake Ini Ajalah Basic Skill Serem Dari Lalu Doang Bisa Pake Gua Bisa Enggau Shot Ini Guy Enggak Bisa Mau Pake Skill Tadi Udah Kita Prediksi Duluan Oke Kita Ini Last Game Habis Ini Kita Udah Dulu Oke Belia Atroxius Fuma Sama Orb Hurricane Slash Kita Lalu Kita Langsung Pake Skill Waduh Dia Langsung Pake Skill Ultinya Tadi Kalian Bisa Lihat Darah Si Belia Atroxius Tidak Berkurang Sama Sekali Mantap Pake Skill Duanya Di Cakar Ultinya Ulti Kita Pake Ulti Udah Kayak Alik Kungfu Ya Sininya Si Belial Kita Pake Skill Lagi Tembak Cakar Lagi Skill 1 Aduh Dia Pake Orban Aduh Halo Cakaran Belial Sini Kau Sini Kau Aduh Put Put Cua Tembak Belial Eka Kena Coy Malah Kita Diserang Balik Oh Tidak Tidak Ayo Kita Menghindar Menghindar Aduh 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 Kenal Lagi Wah Dia Nari Hip Hop Ya Tunggu Kau Nih Masih Mau Tembak Kita Pake Ultinya Ya Tongkat Sakti Oke Mantap Oke Itu Dari 4399 Jadi Itu Memudahkan Teman Teman Untuk Login Kedalam Game Dengan Ini Akun Dari 4399 Karena Kalau Kalian Download Di Adióh Adióh